Intro Tapi yang berikut ini gue rasa gak tau ya bisa menandingi jagoan gue atau gak gue gak ngerti Oke kita sambutnya langsung Rian Namanya saya Rian, panggilannya Rian Kamu kira saya tidak tau kemarin kamu ngapain di hutan semalu Salam komedi Indonesia buat gue pengalaman yang luar biasa berhari Terus gue bingung udah gitu kerjaannya hamil melulu, begitu anaknya lahir putrinya ketuker itu apa itu Dengan karisma mu itu orang semua ketahuan dan itu gak dipunyai semua orang komik Terima kasih Sama pelayan, pelayan bisa siapa yang kamu bilang cantik itu Fanny, Denny, Debi, 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 Debi Kamu pasti, kamu pasti flirting sama Debi, aku yakin, iya cukup Saya ya, kamu pasti gak hitcam jadi stand up komedia Priceless deh gue gak bisa menjelaskan dengan kata-kata Ini adalah sebuah bentuk persahabatan, fragment-fragment Ini bentuk guyon yang sangat cerdas Untuk belajar stand up komedi mungkin saya yang punya predikat juri akan mendaftarkan dari murid kamu Selamat malam teater tanah airku, luar biasa malam grand final sekali lagi tepuk tangan untuk stand up komedi Indonesia Akbar tadi bilang juara itu ditentukan dari tinggi podium Padahal dia lupa, kalau menang nanti di podium itu dilihat yang dikasih hadiah itu Yang kelihatan, terang, putih, kalau hitam kayak dia juga penelitian gak bakal bisa lihat Juara, malam ini gue ngomongin soal juara Buat gue pribadi kata juara itu tidak lepas dari kompetisi ini Sejak gue ikut stand up komedi Indonesia, banyak hal aneh terjadi di keluarga gue Spesifiknya nyokap gue Nyokap gue itu jadi sangat obsesi dengan stand up komedi Indonesia Minggu lalu, dua minggu yang lalu kan adalah babak tiga besar Sekarang grand final, minggu lalu gak ada show kan Gue bangun di rumah, gue tidak menemukan nyokap gue Lo tau nyokap gue dimana? Nangkring di Usmar Ismail Teaternya kosong, nyokap gue disana, gue cari-cari Mama ngapain disini? Mama mau nonton stand up komedi Indonesia? Apa yang terjadi dengan nyokap gue ya? Udah gitu nyokap gue menjadi sangat tergila-gila dengan lagu stand up komedi Indonesia Tau lagunya? Tenenene-nenet Ya kan tau kalau gitu kan? Tenenene-nenet Dan setiap hari, di rumah, kegiatan sehari-hari Selalu dengan lagu itu Gue gak bohong Dia masak Tenenene-nenet Jemur pakaian juga gitu Tenenene-nenet Sampai nyiapin sarapan Buat gue sama bokap gue juga kayak gitu Dari dapur, bawa piring tiga Terus datang ke meja makan Sarapan sudah siap Tenenene-teng Tenen-teng Apa yang terjadi dengan keluarga gue? Terus soal juara Juara itu selalu terkait dengan dua hal Yang pertama adalah peserta Yang kedua adalah tentang urutan Jadi cewek-cewek Jangan percaya kalau pacar lu bilang Sayang, kamu adalah juara di hatiku Itu berarti ada peserta lain Dan lu belum tentunya nomor satu Ya kan? Terus kompetisi Tapi kompetisi ini Kompetisi ini itu masih normal Gue lihat di TV tetangga Ada kompetisi mencari pesulap Lu buat apa nonton kompetisi mencari pesulap? Itu kan berusaha membohongi penonton Bener gak? Ya kan? Bener kan gue? Itu kan yang semakin juara adalah Yang semakin jago membohongi penonton Udah membohongi penonton Barang lu diminta Di panggung barang lu hilang Sebuat apa gitu? Terus gue heran lu pernah perhatiin gak? Kenapa pesulap itu Setiap difoto tangannya kayak gini? Itu artinya apa? Tepuk tangan lah Atau barang anda akan hilang Apa itu masuknya? Dan semakin sering lu bermain sulap Daya ingat lu akan semakin menurun Kenapa gue bisa bilang seperti itu? Tahu Pak Wisben? Pak Wisben itu udah sering main sulap Daya ingatnya menurun Buktinya setiap kali dia sulap Sulap dia sendiri kok dia nanya Kenapa bisa begini? Terus manusia itu paling juara Kalau misalkan disuruh mendiskriminasi spesial selain Logo dari SEA Games tahun ini adalah dua komodo Bernama Modo dan Modi Siapapun yang punya ide mendesain itu Menurut gue dia sedikit rasis Kenapa? Karena Modo dan Modi adalah komodo berkulit putih Kenapa sih kamu mau yang kulit hitam gak diajak jadi logo? Itu rasis saudara-saudara Iya kan? Dan menjadi juara gampang atau tidaknya itu Tergantung dari masa dimana lu melakukannya Waktu gue SD Gue paling sering juara lomba mengeja Ya mengeja Jadi lomba mengeja tuh gini Dikasih kata Makan Eja M-A-M-A-K-A-K-N Makan selesai Kenapa gue juara? Karena itu gampang zaman dulu Gue gak kebayang kalau misalnya Jaman sekarang ada kompetisi mengeja Mana sekarang alay-alay yang nulis di Facebook tuh Bahasa sansakerta apa tuh? Gue gak ngerti kan? Lu kebayang gak kalau ada kompetisi mengeja Bahasa alay? Itu kayak apa susahnya coba? Baik selamat datang di lomba mengeja Khusus para alay Coba untuk tim pertama Kata yang dieja adalah E-A Yang ada pesertanya juga bingung kan E-A-nya kondisinya apa dulu ya pak? Loh emangnya beda? Oh iya beda Kalau kaget E-A Itu paling gak E-E-A Nah saya ngerti gitu Kalau misalnya ngegombal Kamu adalah permaisuri di hatiku E-A Yaitu kira-kira E-nya 15 A-nya 8 lah pak Belum lagi kalau lo ngejanya salah Lo dikasih emoticon gini Iya kan? Terus Untuk tim B Tolong Eja kata Cemungut Itu makin bingung lagi Oke cemungut C-E-C-C-E-E E-nya berapa ya? E-nya 3 Oke E-nya 3 E-nya yang kedua itu E gini apa yang kayak gini ya? Terus M-U-M-U-N-N N-nya 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 enak gede Yang kecil ya? G-nya G-nya itu G-nya apa? 9 ya? Itu makin susah kan? Terus tadi Akbar bilang katanya Juara itu jangan dielu-elukan Harus digue-guekan Itu artinya apa? Maksudnya Juara itu harus diakbar-akbarkan Gue pikir Oke Emang dia pikir Hanya dia yang bisa jadi akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Loh 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 Belum kenal saya Nama saya Insan Nur Akbar Biasa dipanggil Akbar Saya berasal dari kota Surabaya Nah malam ini Malam ini Saya disuruh Untuk Malam ini Ini belum selesai loh Malam ini Saya tiba di babak grand final Grand itu artinya besar Final itu artinya babak final Jadi grand final adalah babak final Yang ditonton orang-orang besar Gak lucu ya? Ya mohon maaf Akbar memang begitu Nanti dulu Nanti dulu Saya Ternyata Ternyata Selama 13 minggu Saya dinilai Sebagai seorang komik Yang paling jago Membawakan tema Politiknya Tapi Tapi Politik itu sebenarnya Hanya umpatan Kenapa? Karena jog-jog saya pendek Jadi dibilang Saya adalah yang paling jago politik Padahal politik itu Pokoknya Di bawah 15 detik Kalau ketawa Jangan keras-keras Semakin keras Anda tertawa Semakin akbar merasa lucu Indonesia Saya Rian Adliandi Terima kasih Selamat malam mbak Sebenarnya ini Saat itu saya bingung Harus sedih kah? Harus seneng kah? Karena ini hari terakhir pertemuan kita Akbar Tapi ini menurut gue kurang suksesnya jadi akbar Tahu gak kenapa? Kenapa tuh? Akbar nangis Dia enggak nih Akbar Coba nangis Itu akbar kena radiasi begitu kali ya Tumpuk tangan Terus sekali lagi untuk Rian Adliandi Oke lah Itu tadi adalah Grand finalist kita Oke Terus ada dukungan dari supporter masing-masing pihak Sekarang gimana penampilan Komik-komik yang lain Yang juga sempat masuk final Itu pasti akan seru sekali Oke Tetap di Stand Up Comedy Indonesia Indonesia Let's make it up